hai 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 guys hari ini aku ada masak kare ya ini kare ayam ya kare ayam bumbu pasta Malaysia nah bagaimana cara masaknya ikuti video selanjutnya ya jangan lupa like dan jangan lupa subscribe terima kasih cara masaknya ini guys disini bahannya ada ayam ini ayamnya separuh ya ada sedikit honglopak atau wortel ya ini ada yongcong atau bawang bombay nanti saya menggunakan separuh saja ya dan disini ada kentang ini saya memakai menggunakan dua kentang kalau terlalu banyak kalian bisa dikurangi ya eh sui jai atau kentang ya Nah bahannya semua ini dan sekarang siap untuk membumbui ayam ya guys ini ayamnya dibumbui dengan bumbu sedikit saja karena nanti ada bumbu lain ya atau bumbu kari ya kasih setengah sendok kecil garam satu sendok kecil tepung maizena ya atau sanfone aduk rata ya aduk rata ya jangan lupa ayamnya dicuci bersih baru dibumbui ya lalu tambahkan sedikit minyak kurang lebih satu sendok dikira-kira saja ya lalu aduk rata setelah dibumbui sisihkan dulu ya nanti digoreng sebentar saja Nah untuk bumbunya ini guys saya menggunakan bumbu kari Malaysia ya ini satu bumbu bungkus karena ayamnya cuma separuh ya nanti tidak semuanya saya tambahkan kurang lebih 150 gram ya ini bumbu kari pasta kari Malaysia dan disini saya tambahkan serai satu diw ya home mau dan disini ada ada dua siung bawang putih eh bawang merah ada laos dan ada daun jeruk ya dan disini jangan lupa kara saya menggunakan kara yang kecil saja ya dan jangan lupa nanti ketika masak kari ya guys tambahkan sedikit garam dan tambahkan sedikit gula atau secukupnya ya kupas sujai ya Hai potong kentang sesuai selera ya ini sahabatnya begini kentang sesuai selera ya ini dikeprek ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini guys siapkan penggorengan ya siap menggoreng kentang minyak secukupnya ya masukkan kentang kalau minyak sudah panas ini digoreng setengah matang saja sekarang siapkan penggorengan ayam ya tumis bawang gomba ya lalu diangkat dan pisihkan ya guys sekarang siap tumis bumbu ya bawang putih, bawang merah serai, laos dan daun jeruk tumis bumbu sampai harum ya lalu masukkan bumbu kari pasta lalu tumis sampai harum dan tambahkan air secukupnya dan setelah didih masukkan kentang goreng ya masukkan honglopak atau wortel ya biarkan dia didih dulu masukkan daging ayam lalu masukkan bawang bumbu ya sekarang siap untuk dikasih santan ya nah ini guys kari ayam sudah siap nah itu tadi cara masaknya ya guys silahkan dicoba ya semoga bermanfaat resep saya ya dan terima kasih sudah menyimak selamat menikmati